Intro Lintas Banu kembali ke hadapan Anda Para alumni sekolah Tafis Asa Nabil Banjarmasin diminta menjaga dan terus menambah jumlah hafalan Al-Qurannya serta memelihara pola pikir dan sikap yang sudah ditanamkan di Yayasan Asa Nabil dalam kehidupan sehari-hari Ini disampaikan saat gelaran wisuda Tafis dan Tasyakuran Pelepasan Santri MI dan MTSR Dengan menggunakan mahkota terbuat dari kertas hasil olahan sendiri ditata dengan apik dan penuh kesederhanaan serta pakaian serba putih inilah busana para santri sekolah Tafis Al-Quran Full Days dan Boarding School Yayasan Asa Nabil di kawasan Jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung Alalak Utara Banjarmasin Utara Pada minggu pagi 29 Mei 2022 di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Banjarmasin saat wisuda Tafis dan Tasakuran Pelepasan Santri-Santriwatinya Sedikitnya 207 orang santri di wisuda yang merupakan gabungan dari santri tingkat Madrasa Ibtidaiyah dan Madrasa Sanawiyah seperti disampaikan Ketua Yayasan Asa Nabil Ustadz Johan Sah Taurat Di Asa Nabil itu ada namanya Asa Nabil Metod metode Asa Nabil ada tujuh poin diantaranya itu salat duha kemudian salat berjemaah pembinaannya di setiap pelas kemudian ada salat tahajud kemudian penanaman disiplin terus ada lagi keikhlasan dalam segala hal kalau untuk apa namanya standar di MP itu satu tahun satu jus kemudian di MTS satu tahun dua jus nah cara kita memungkinkan kepada anak-anak itu ya cara dengan cara wisuda semacam ini jadi satu tahun mamanya satu jus dapat dia wisuda dan seterusnya seperti itu jadi kelas enam nanti dan kemudian Sanawiyah sama dan kalau dia melanjutkan dari ME ke MTS itu yang diharapkan untuk lebih banyak Johan Sah meminta para alumni Asa Nabil bisa menjaga dan menambah jumlah hafalan Al-Qurannya meski sudah tidak mengenyam pendidikan di Asa Nabil lagi selain itu menjaga pola pikir dan sikap yang sudah ditanamkan di Yayasan Asa Nabil dalam kehidupan sehari-hari Murtasiyah, Banjar TV